Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Journey Chikorita yang cemburu dengan hubungan Satoshi dan Pikachu Memutuskan untuk meninggalkan Satoshi yang sangat dicintainya itu Dalam perjalanan ke Azalea Town Satoshi dan kawan-kawan kehausan karena perjalanan yang jauh Kasumi mengecek botol minumannya yang sudah habis Takeshi menyatakan perjalanan mereka menuju kota berikutnya masih sangat jauh Di dekat situ mereka melihat pipa yang bocor Dan seorang wanita muncul dan mulai memperbaikinya Satoshi dan kawan-kawan lalu meminta izin untuk mengisi botol minum mereka sedikit saja Dan wanita itu dengan senang hati mengisinkannya Takeshi berupaya menggoda wanita itu Tetapi Kasumi selalu siap menjewer kupingnya Satoshi dan kawan-kawan pun mulai mengisi botol minum Ketika Takeshi ingin membantu memperbaiki pipa yang bocor Ternyata ia tidak bisa ya guys ya Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Chisato Dan mengantarkan mereka ke Bloomingvale Kota terdekat di daerah ini Sesampainya di rumah Chisato menunjukkan kepada mereka sistem penyiramnya Yang membawa air segar turun dari pegunungan Sehingga ia bisa mengelihara Pokemon favoritnya Sanflora Chisato menjelaskan bahwa ia menyirami mereka sehingga mereka akan bahagia saat festival Sanflora dikelar Sementara banyak juga trainer Sanflora lainnya berusaha keras untuk menjadikan Sanflora mereka yang terbaik Salah satu pesertanya adalah Tamaki Tetangga Chisato yang memenangkan festival Sanflora pada tahun sebelumnya Dua Sanfloranya tampak bersemangat Tapi yang satu yang dijuluki Sunny tampak surat Takeshi dan Pikachu mencoba menghiburnya dengan membuat wajah yang lucu Tapi tidak berhasil Sunny tetap saja murah Chisato mengatakan bahwa Sunny adalah Sanflora yang direncanakan untuk dikonsertakan dalam festival Tapi akhir-akhir ini ia benar-benar terdekat Satoshi dan kawan-kawan sudah memutuskan untuk membantu menghibur Sunny Tapi matahari mulai terbenam Sehingga Sanflora mundur ke rumah kaca untuk beristirahat Satoshi dan kawan-kawan lalu mencari Pokemon Center terdekat untuk bermalam di sana Tengah malam terlihat tim roket yang menyelinap masuk ke rumah kaca Mereka mengakali gembok hingga bisa masuk ke dalam Mereka menemukan banyak sekali Sanflora Tim roket sepakat untuk mencuri salah satunya Dan mendaftarkannya ke festival agar mereka dapat menangkan sepak mie instan selama setahun Nyasu kemudian menyorotkan Center ke Sanflora yang sedang tidur Menyebabkan mereka semua bangun Saat teman-temannya sibuk memilih Sanflora mana yang bagus untuk dicuri Nyasu secara atas sengaja menyentuh tombol alarm Yang membuatnya terjebak Nusashi dan Kojiro bergegas melarikan diri Meninggalkan Nyasu terjerat dan cari Satoshi dan kawan-kawan yang mendengar suara alarm pergi untuk menyelidikinya Begitu mereka sampai di rumah kaca Satoshi dan kawan-kawan terkejut melihat Nyasu yang ditangkap Satoshi dan kawan-kawan punya rencana Mereka meminta untuk membebaskan Nyasu karena ia tidak mencuri apa Sekembalinya ke Pokemon Center Satoshi dan kawan-kawan mengatakan sebagai imbalan karena telah membebaskannya Nyasu harus menerjemahkan Santora yang tertekan untuk mencari tahu mengapa Pokemon itu bersikap seperti itu Nyasu pun setuju dan menemani mereka untuk bertemu dengan Jisato Akhirnya terungkap bahwa Sunny mengalami depresi karena tidak adanya Santora milik Tamaki yang dulu sering bermain bersamanya Sesaat kemudian Nusashi dan Kojiro menarik Nyasu untuk menyelamatkannya dari Satoshi dan kawan-kawan Kemudian Jisato pergi mencari teman Sunny Tamaki mengaku bahwa ia menukar Pokemonnya dengan Suster Joy Mereka pergi lagi ke Pokemon Center Dimana kedua Santora dipertemukan kembali dan Sunny bisa bahagia lagi Singkat cerita, festival Santora akhirnya dimulai Tim roket mendadanginya Susu sebagai Santora agar bisa ikut berpartisipasi Saat festival dimulai, salah satu juri menyukai Santora Tamaki Sedangkan juri yang lain menyukai Sunny Jisato Saat penilaian terhadap Nyasu dilakukan Snoopul muncul dan menjuri gaih identitas aslinya Setelah menggigit ekornya penyamarannya pun terbongkar Tim roket kemudian mengaktikan cermin yang mengangkat seluruh standion Dan menyelokan penonton dengan pantulan cahaya Hal itu juga menyebabkan kepala Santora mulai tumbuh menjadi sangat besar Akibatnya mereka kini tidak bisa bergerak sama sekali Satoshi menuntut untuk menghentikan semua ini Tapi tim roket mengatakan mereka hanya menginginkan hadiah perlombaan yaitu Mi Instan Satoshi dan Kasumi memulai pertarungan dengan memanggil Jikorita dan Voliweb Untuk berhadapan dengan Arbok Musashi Saat mereka bertarung, Kojiro mengontrol balon udara untuk mengambil Mi Instan yang didambakannya Akan tetapi Jikorita menggunakan Razor Lip untuk memotong tali Kojiro yang marah karena diganggu mengirimkan Wisin Satoshi merintahkan Pikachu untuk melawan Pokemon itu Namun karena jemburu, Jikorita mendorong Pikachu menjauh Dan serangannya malah memantul ke jermin Tim roket Menghancurkan jermin satu persatu sehingga Santora kini bisa bergerak lagi Jisato merintahkan Shani solar beam untuk menerbangkan Tim roket ke langit-langit Para juri yang kagum dengan penampilannya Menobatkan Shani sebagai pemenang festival Satoshi dan kawan-kawan ikut berbahagia dengan kemenangannya Setelah itu, Jisato berterima kasih kepada Satoshi dan kawan-kawan karena telah membantunya Dan mengakui bahwa ia tidak akan pernah memenangkan festival tanpa bantuan mereka Satoshi dan kawan-kawan sekarang bisa melanjutkan perjalanan mereka lagi Sementara Snoopul yang terobsesi dengan Nyasu masih mencarinya hingga saat ini Satoshi sedang mengadakan pertarungan melawan Bojil Ratiken Tapi jangan menganggapnya remeh karena Ratikannya bisa menekan Jikorita sampai kelelahan Satoshi yang menyadari Jikorita itu tidak akan mampu melanjutkan pertarungannya Berniat menggantinya dengan Pikachu Namun saat Satoshi mencoba membalikan Jikorita ke dalam pokeballnya Jikorita menolak dengan menghindarinya Karena hari sudah menjelang maghrib Ibu Bojil memanggil anaknya untuk pulang ke rumah Satoshi bilang pertarungan masih belum berakhir Bojil mengatakan Satoshi beruntung karena ia tidak sempat mengalahkannya dan berlalu pergi Setelahnya Satoshi memasukkan Jikorita ke dalam pokeball Masih bingung mengapa Jikorita tidak menuruti perintahnya Setibanya di Pokemon Center Satoshi melaporkan kepada Propokido bahwa ia telah berhasil memenangkan gym battle pertamanya di Jokto Propokido sangat senang mendengarnya Tapi harus segera mengakhiri panggilan karena Moe harus diberi perhatian Di saat Pokemon-Pokemon lainnya makan dengan lahapnya Hanya Jikorita yang tidak mau makan dan memilih menyendiri Pikachu mencoba membagi makanannya dengan Jikorita Tapi ia membuang makanan itu dengan daunnya Satoshi dan kawan-kawan semakin heran dengan tiga laku Jikorita itu Tak lama kemudian Suster Joy muncul Mengaku memiliki gelar psikologi Pokemon dari Universitas Eladon City Takeshi tidak menyanyakan kesempatan untuk merayunya Yang mana Kasumi selalu sigap untuk menjewer kupingnya lagi Suster Joy lalu menyarankan agar Satoshi, Pikachu, dan Jikorita mengikuti sesi konseling Satoshi pun menyetujuinya Meski belum tahu mengapa mereka saja yang diajak Suster Joy Setelah menjawab beberapa pertanyaan Suster Joy menyimpulkan bahwa Jikorita jemburu pada Pikachu Satoshi akhirnya sadar Memang Pikachu mendapat perhatian lebih daripada Pokemon lainnya Sehingga Satoshi merasa bersalah Suster Joy lalu mengantarkan mereka ke rumah kaca Menyarankan untuk menempatkan Jikorita disini bersama dengan tanaman di malam hari agar ia merasa nyaman Satoshi pun menyerahkan Jikorita kepada Suster Joy Pada malam harinya Pikachu mendatangi Jikorita di rumah kaca Tepat pada saat Jikorita keluar dari Pokeball dan meninggalkan Pokemon Center Terlepas dari upaya Pikachu untuk menghentikannya Jikorita berhasil kabur Pikachu yang mengejarnya sampai ke semak-semak akhirnya kehilangan jejaknya Sementara Jikorita menemukan gudang untuk tidur malam ini Baru sebentar saja Jikorita dibangunkan oleh para Pokemon yang lebih dulu mendiami gudang tersebut Jikorita mengabaikan Pokemon-Pokemon itu Tapi Prime F yang merupakan pemimpinnya malah menyerangnya Jikorita langsung mengalahkan Prime F dengan Pine Whip Anak buahnya menatap Jikorita dengan tatapan sinis Jikorita tidak gentar sedikit pun dan siap melawan mereka semua Tapi yang mengejutkannya Pokemon-Pokemon tersebut ternyata takut Dan memilih berteguk lutut di hadapan Jikorita Besokan paginya Suster Joy menunjukkan rekaman tadi malam Yang mengungkapkan bahwa Jikorita telah melarikan diri Satoshi dan kawan-kawan harus segera mencari Pikachu dan Jikorita Khawatir akan terjadi sesuatu kepada mereka Satoshi dan kawan-kawan memulai pencarian di kota Takeshi menyarankan untuk menggunakan Bulbasaur guna mencari jejak Pikachu dan Jikorita Satoshi mengeluarkan Pokemon-nya dan mulai mencari lagi Prime Rocket yang melihat akan hal ini Menyadari hilangnya Pikachu dan Jikorita sebagai kesempatan untuk menangkap mereka Kojiro menghubungi Nyasu yang berada di bala udara untuk mencari Pikachu dan Jikorita Nyasu segera menemukan Pikachu yang berjalan melalui rerumputan Pikachu menuju ke dalam gudang tempat Jikorita bersembunyi Pikachu menyuruhnya untuk kembali pulang Tapi Jikorita tidak mau ya guys ya Tim Rocket lalu menampakkan diri Melemparkan jaring untuk menangkap mereka berdua Namun Pokemon petarung lainnya bergerak untuk melindungi teman-temannya Berhubung mereka tidak bisa mengalahkan Pokemon-Pokemon yang kuat itu Musashi dan Kojiro langsung meminta maaf Di saat itulah muncul Nyasu Mengendalikan robot yang terbuat dari ban bekas Robot itu mampu mengalahkan Pokemon petarung dengan mudahnya Nyasu segera menyelamatkan teman-temannya Di saat Satoshi dan kawan-kawan melihat dari kejauhan Dan menduga lagi-lagi tim roket membuat masalah Pikachu menyuruh Jikorita mundur dulu Tapi Jikorita mengabaikan peringatannya dan malah maju Mengakibatkan robot menginjaknya Pikachu membalasnya dengan tanter bot Tapi badannya yang terbuat dari ban membuat serangan Pikachu tidak berpengaruh terhadapnya Saat Pikachu ditangkap Jikorita berupaya membebaskannya Namun lagi-lagi serangannya juga tidak ampu terhadap robot itu Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di lokasi Tepat saat tim roket berhasil menangkap Pikachu dan Jikorita Takeshi melihat ada antena di bagian kepala robot Dan menyuruh Satoshi untuk mengincar bagian ini Satoshi menyuruh Heracross untuk melemparkannya ke arah robot Tapi robot bisa mengelak dan Satoshi mendarat di tumbukan ban Satoshi kemudian melihat menara air terdekat Dan bergegas menaiki tangga untuk mendapatkan ketinggian yang sama dengan robot Satoshi melompat untuk mencapai antena Niasu merintahkan robot untuk menghindarinya Menyebabkan Satoshi terjatuh lagi Namun kali ini Jikorita meraihnya dengan Pineweed Dengan sedikit usaha Jikorita mengangkat Satoshi sampai ke antena Satoshi menghancurkan antena yang mengibatkan robot kehilangan kendali Memungkinkan Pikachu dan Jikorita untuk melepaskan diri Robot itu meraih tali yang terhubung ke balang udara Niasu tak punya pilihan selain memotong tali Karena tidak ingin ikut-ikutan hancur Teman-temannya tak menyangka Niasu tega berhianat kepada mereka Setelah memotong tali Musashi dan Gojiro mendarat di robot Robot pun meledak hingga Niasu terkena dampaknya juga Dan tim roket pun dapat di kalahkan Jikorita memutuskan untuk meninggalkan Gudak Dan keempat Pokemon tipe petarung mengucapkan selamat tinggal kepadanya Satoshi merasa sangat senang Pikachu dan Jikorita akhirnya bisa bersatu Sekembalinya ke Pokemon Center Satoshi berterima kasih kepada Suster Joy karena telah membantunya mengatasi kejemputan Jikorita yang nampaknya sudah mulai meredak Saat mereka hendak berangkat Dikaju melompat ke bahu Satoshi Dan atas perintah Satoshi, Jikorita juga melompat ke baunya Satoshi dan kawan-kawan sekarang bisa dengan tenang melanjutkan perjalanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!